Intro Usai Chris Dayanti tegaskan dirinya tidak selingkuh Raul Lemos Tulis kalimat romantis Benarkah Chris Dayanti tidak selingkuh? Postingan Raul Lemos mengenai perselingkuhan di Instagram Story Akun Instagramnya beberapa waktu lalu bikin dunia maya heboh Banyak yang menduga bahwa Chris Dayanti telah melakukan perselingkuhan Sehingga Raul mengunggah status seperti itu Sadar bahwa postingannya ramai dari perbincangan publik Raul pun menghapusnya Namun postingan itu terlanjur viral Dan diposting ulang oleh beberapa akun gosip di Instagram Chris Dayanti pun kemudian Membuka suara dan membelasan suami tercinta Kepada awak media KD menegaskan bahwa rumah tangganya Baik-baik saja Tidak ada perselingkuhan seperti yang diduga publik Pembelaan dari KD ini tampaknya membuat Raul Lemos bahagia Terlebih tak lama setelah itu KD mengunjunginya ke Delhi Timur-timur tempatnya tinggal dan menjalankan bisnisnya Dengan manja KD duduk di pangkuan Raul Sang suami pun kemudian memberikan pujian manis kepada sang istri Mengukap bahwa ia ingin bersama selamanya Dengan ibu dari dua orang anaknya itu Kemarin kedatangan sekretaris cantik di Delhi Pengen kamu di dekatku selamanya Amore meung Chris Dayanti Lemos tulis Raul Lemos Soal postingan Raul KD menegaskan bahwa rumah tangganya dengan pengusaha itu Baik-baik saja Meski tinggal berjauhan Namun KD dan Raul tidak mengalami masalah Wah jangan baper ya Saya Alhamdulillah baik Baru kembali kami dari Delhi ada urusan kerja Kalau soal unggahan selingkuh konotasinya Juga enggak semuanya diasumsikan rumah tangga yang tidak sehat Bisa soal pekerjaan keterbatasan waktu Dalam kegiatan kita yang tidak optimal Kata Chris Dayanti Melalui aplikasi chat kepada wartawan Raul pun menyatakan hal yang sama dengan sang istri Lewat postingan instagramnya Ia meminta kepada semua yang baper dengan statusnya Agar ke laut saja Bagaimana guys Semoga rumah tangga KD dan Raul Lemos Benar-benar baik saja Tidak ditutup-tutupi Atau ada kejadian lain Yang berusaha disembunyikan Oke Jangan lupa Like Komentar Dan Subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton